Intro Halo guys, ketemu lagi di channel AnkiPS Dan sekarang kita mau nge-review mainline lagi Dan kali ini adalah DX Bima Seria Geruda DX apa ini? Seperti yang kalian lihat di judul DX Helios Ini tuh barang langka banget teman-teman Kalian gak akan bisa dapetin ini di Manapun ya Ini aja gue dapet second teman-teman Jadi ini bekas ya Bekas orang Dan dia jual di Si Ijo Gue gak disponsorin si Ijo Tapi ini gue beli di si Ijo Orang itu jual di si Ijo dan harganya Gila Setau gue ini harganya 400an Waktu dijual dulu 400an tuh 300 ribu lah Gue dapet ini dengan harga 500 ribu teman-teman Jadi naik Karena ini barangnya langka teman-teman Itulah keuntungannya kalau kita punya barang langka Jadi jualnya bisa mahal Apalagi masih mulus dan masih ada boxnya teman-teman Dan ini gue plastikin supaya gak ada buan Kita akan buka di menu studio box Setelah pesan-pesan berikut ini Sekarang mari kita review box dari DX Helios Let's go Ini bagian depannya Bisa transform Dan sisi samping Sisi samping lagi Kemudian bagian atasnya DX Helios Bagian bawah ada SLE dan DX Helios Helios Red and Blue Kemudian bagian belakang Asli Bandai Kalahkan penjahat Fudo dengan Helios Dan kembalikan kedamaian di bumi Bangga gak sih kalau punya mainan yang boxnya bahasa Indonesia Mantap Let's unbox Ini dia DX Helios Kita lihat detailnya guys Wah masih mulus banget Gak ada goresan sama sekali Sedikit berat Jadi enak dipegang Sekarang kita ubah jadi mode Garuda Ada detail sedikit disini Belahnya jangan dari sini ya Tapi dari sini Nah seperti ini Wah gokil Enak banget pas ngebelahnya Bagian bawahnya begini aja Ekornya bisa kita tarik Oke kita kembalikan lagi ke Helios World Mode Mantap Oke teman-teman Ini dia DX Helios Rumah yang panjang loh Tuh segini Kalau DX Kamen Rider Biasanya lebih pendek teman-teman Palingnya seginilah Seginilah biasanya DX Kamen Rider Dan ini Bima punya DX yang lumayan panjang Segini Wah gila Keren banget Biasanya ya Biasanya Kamen Rider tuh Lebih panjang pegangan Daripada pedangnya Pedangnya tuh pendek Tapi ini Bandai berani bikin sepanjang ini Untuk Bima Keren banget Dan ini bisa dibelah ya Ini belah aja dari sini Belah seperti ini Terus balgurnya kita putar Wihidi Keren ya Makin panjang aja teman-teman Keren loh Ini kalau kita pakai Mana ya Ini kita tarik Cuma kayak gitu aja Gak bisa ditarik Wuh Gak bisa Jadi cuman kayak buat suara aja teman-teman Jadi cuman Tak 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 Ya cuman kayak gitu aja teman-teman Dan ini keren banget ya Sekarang kita coba pakai ini ya Ini Ini tuh gak ada suaranya teman-teman Jadi suaranya adanya di BX Bima Changer Tuh Bisa kalian lihat disini Tuh Suara kemunculan Helios Tuh Suara kemunculan Helios Ada Bima Blue Storm Sound Sama Bima Red Fire Sound Semua suara Heliosnya Adanya di Changer Jadi kalau Kalian mau beli Beli sekalian dua BX Bima Changer Dan Helios Jadi sekalian dua Mau coba nih Coba ya Kita coba dengan suara Jangan cuman nonton ya Ayo di subscribe Dan nyalakan loncengnya Thank you Oke guys Ini dia DX Bima Changer Dan DX Helios Ini adalah perpaduan yang Pas ya Karena DX ini gak ada suaranya Suaranya ada disini semua Oke sekarang kita coba ya Sudah nyala Kita berubah dulu Ini suara berubah Dima Mantap Sekarang kita panggil Helios Oke Heliosnya udah datang Oke Selanjutnya Bima Blue Storm Wedeh Ada suara Angin-angin gitu ya Selanjutnya Bima Red Fire Wih Garen Jadi memang kalian harus belinya sepasang Tentang sama changer Gitu Oke Coba sampai demikian review gue tentang DX Helios Dari Bima series Season pertama Dan DX Bima changer Dari season pertama Jadi bagi kalian yang tertarik Ayo di subscribe channel ini Dibantu supaya gue bisa lebih semangat lagi Bikin konten teman Oke Sampai jumpa di video berikutnya See ya See yo Saya yo Bye bye Thanks for watching Bikin konten teman 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 Terima kasih telah menonton!